Pemirsa Dinas Perhubungan Kubur Raya mencatat pengelola parkir yang telah mendaftarkan usahanya baru 80 perizinan, sedangkan sisanya belum tercatat dan jika tidak mengantongi izin, maka pengelola parkir dapat dikategorikan pungutan liar. Usaha parkir memang cukup menjanjikan, tak heran jika sudut pertokon atau pasar-pasar tradisional banyak ditemukan juru parkir salah satunya di Kabupaten Kubur Raya. Meski demikian masih ada pengelola parkir yang tidak mengantongi perizinan, dan enggan mengurus izin usaha parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubur Raya mengatakan, pengelola parkir yang telah mendaftarkan izin usahanya baru 80 perizinan yang tersebar di sejumlah kecamatan, sedangkan sisanya belum tercatat. Dari izin yang sudah kita keluarkan, juru parkir-juru parkir resmi di Kabupaten Kubur Raya, totalnya ada 81 tempat yang resmi. Memang ada diduga masih ada beberapa tempat itu parkir liar, juru parkir liar. Ini menjadi atensi kami Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir liar. Kita himbau untuk melakukan izin resmi. Terkait regulasi tarif parkir, odang menegaskan jika masih Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Jika ada yang meminta lebih dari itu, masyarakat dihimbau untuk melaporkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kubur Raya. Dari Kubur Raya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, AINews melaporkan.